Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali kartu 3 yang sudah hangus ataupun mati. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu ciri-ciri kartu 3 yang sudah hangus atau mati. 1. Tidak bisa menelpon kartu SIM yang hangus tidak bisa digunakan untuk menelpon nomor lain. Jika ingin dipakai, mungkin akan terputus sendiri atau muncul suatu pesan. 2. Tidak dapat mengirim SMS. Mengirimkan pesan singkat dengan nomor hangus setelah tekan tombol kirim biasanya akan muncul proses memuat yang cukup lama. Pesan yang dikirim tersebut akan gagal. 3. Tidak bisa menerima SMS. Semua SMS yang dikirim ke nomor hangus tidak akan sampai ataupun masuk. 4. Sinyal hilang. Biasanya muncul tanda silang atau notifikasi menunjukkan tidak ada sinyal. 5. Kartu SIM tidak terbaca. Seperti layaknya, tidak ada kartu SIM di handphone. Apakah kartu yang hangus atau mati bisa diaktifkan kembali? Jadi, untuk pada kartu 3 yang sudah hangus atau mati tidak bisa diaktifkan kembali. Walaupun bisa diaktifkan kembali, statusnya akan berubah menjadi kartu pasca bayat. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Jika kalian pernah mengalami hal seperti ini, bisa komentar di bawah kolom ini. Oke, terima kasih.